harus gitu kita harus sugesti belum siap juga Oke saya tambahkan makan malam cukup 400 kalori saja ya itu memang sulit ya untuk 400 kalori terutama kalau kita sering makan hei ada tamu Masya Allah nggak kelihatan terus salam alaikum saya belum selesai loh ini Alhamdulillah ya seneng banget ini kenalin ini Doraemon Oh ya ampun silahkan Doraemon gimana sih ini dari Mas Hai apa kabar Hai kalau ngelihat Mas saya lapar kita pasti akan masakan ya benar-benar kita mau bikin apa kita kenal ini Mas siapa ini nama ini saya Hadi dari Tristar kuliner institut Oke saya pernah tuh datang ke sana buat masak-masak bareng di sana ya Iya itu di Tristar itu benar-benar sebuah institut masak-memasak kue bisa ya kemudian masak sambel-sambelan juga bisa teknologi pangan kemarin saya juga Pak Tristar saya juga masak-masak masak-masak apa Sama Satpam udah tutup soalnya ya 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 Oke Mas kali ini kita mau masak apa ini Mas kita lagi mau bikin brownies kukus ada yang istimewa apa itu karena kita punya teknologi pangan kita pakenya nggak pakai ya maaf ya biasanya kalau di program ada yang istimewa kita kaget hari ini masaknya brownies kukus tapi kita pakenya nanti mocaf apa itu terbuat dari singkong Oh karena Tristar ini kan kita punya teknologi pangan jadi kita bikin singkong karena kan Jawa Timur ini salah satu sentra-sentra produksi singkong jadi kita pakai singkong jadi tepung mungkin kalau pemirsa Jawa Timur nggak tahu singkong itu apa singkong itu pohong 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 flour gitu ya tepung pohong ada beberapa orang yang nggak boleh makan gluten kan jadi kita gantinya dengan mocaf kayak Ronald ini dia nggak boleh makan makanan kayu-kayuan jelasnya nggak boleh makan mahal nggak boleh nanti ya 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 terus kalau untuk apa kalau biasanya ketika kita mengganti sebuah bahan gitu itu pasti yang terjadi adalah bantet Oh iya jadi memang karena kita ada teknologi pangan jadi kita memang sudah coba dulu ya kita kemudian ahlinya di teknologi pangan kita coba jadi ada penambahan dan pengurangan tapi mohon maaf loh Mas Adi tadi udah begitu lihat tadi ngomong bantet ngeliatnya kalau gitu ya nggak mungkin kayak kita ini baking powdernya kurang ya Mas ya betul kalau biasa kita pakai tepung tepung biasa kan cuman pakai misalnya hari ini ya setengah sendok teh nanti kita pakai satu sendok teh Oh begitu juga pemakaian butter dan mentekanya oke bahan-bahan yang akan kita gunakan apakah sulit nggak gampang sekali cari di toko-toko ada telur pasti masih di rumah kan punya ya ada kemudian tepungnya mokaf itu susah belinya di di tristar kita ada memang kita produksi gitu maksa beli di toko material kamu ada aja nggak semua ada ya Mas ada bener gampang aku tuh terdepan dalam pertanyaan yang terkini banget oke kenapa udah mokaf setelah telur gula pasti kan gula apa gula-gula pasir aja boleh pasir berbisik katanya terdepan kadang-kadang joknya terlalu terbelah ya 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 itu nanti ada ada apa SP tau ya SP ya enggak membangun itu TBM atau itu apa itu mas TBM itu yang warnanya kuning itu ya Mas ya kalau kuning ovalet agak putih iya beda fungsinya fungsinya hampir sama satu kan untuk mengembangkan satu mengembangkan dan menghaluskan Oke terus ada resep rahasia atau spesial resipi dari tristar gitu kalau spesialnya kita tadi itu mocaf itu jadi aman dimakan untuk bagi bagi apa orang-orang yang enggak belum makan gluten dari rasa kalau rasa sama Oh ya hebat sekali aja lembutnya hasilnya pun juga sama teksturnya bahan pengganti dengan rasa sama betul tapi lebih enak lebih lembut ya lebih sama seperti saya tapi kan mohon maaf ini Mas Hadi kalau biasanya ini ya kan orang membuat gue apalagi yang catering-catering ya istilahnya yang buat dijual kualitas nomor sekian lah yang mending aku murah gitu betul nah itu gimana itu Mas itu kembali lagi ke setiap orangnya jadi kalau kita bikin catering kalau memang kita menguntamakan kualitas ya lebih baik jangan dikurangin mending-mending kita naikkan harga tapi juga jangan terlalu banyak betul bisa aja kan kita bikin kue mau lebih murah kok bisa pakai baterai yang mahal kita ganti yang murah Oke ya akhirnya rasanya kurang penonton kecewa aku masukin ke sini Oh ini alatnya tadi DJ April ternyata Mas Hadi ini juga seorang DJ ya DJ yang lain ya Oh ya enggak percaya enggak percaya itu ada mixer ya harusnya harusnya ya harusnya aku membiarkan kamu ngomong ya supaya lucu ya oke ulang-ulang oke lain kali aku akan lebih bersabar karena pertama telur sama seperti kalau kita bikin cake-cake biasa ya kemudian gula gula-gulanya berapa banyak gulanya 150 150 kemudian kita masukkan ini aja garam Oh kasih garam ya spek gurih saya mau coba boleh silahkan pakai kecepatannya sedang aja nanti dapat hasilnya lebih lembut oke ini saya nyalakan dulu ya kalau bedanya pakai mesin sama pakai tangan apa itu mas bedanya kalau kita pakai mesin atau diulet-ulet kan bisa ada yang diulet-ulet gitu ya ada kalau biasa diulet-ulet itu biasanya kalau bikinnya roti manis Oh cuma tetap kalau pakai mesin aja lebih maksimal gitu Oke betul iya 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 sampai sampai dia mengembang kita masukkan juga ininya nah ini jangan lupa ya itu tadi TBM itu ya Iya ttm-nya ttm-nya tak bisa menunggu hahaha sartar iya 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 kalau ada kuasnya cap segalanya Mas iya nanti kita untuk moles oles loyangnya nah ini kita masukkan pengembangnya Oke SP ya kita disini maksudnya Oke kita kocok sampai mengembang ya jadi tadi telur dimasukkan dulu terus dimasukkan TBM ya mas ya di blender di mixer sampai dia mengembang berapa lama tidak kurang lebihnya 5-10 menit tapi tergantung juga berapa banyak bahan yang kita pakai kalau kurang kembaliin kalau lebih tambahin kebalik ya Iya oke sementara kita campur ini tepung mokapnya yang tadi saya bilang Oh ternyata agak-agak sedikit ini ya iya gelap ya daripada tepung-tepung betul dia dari singkong yang dipregmentasi kemudian jadikan tepung mokap betul ini boleh kita campur tepung singkongnya dengan lokalnya dicampur sama dengan coklat bubuk coklat bubuk coklat bubuk coklat bubuk coklat bubuk pakai coklat bubuk yang koko atau gimana ya Pakai yang kokoa mereknya apa aja boleh Oke pengetahuanmu hebat banget ya soalnya dua-duanya ini kita campur sama baking powder di sini ya apa itu Mas nah baking powder coklat bubuk dan lokal kita campur baking powder coklat bubuk dan moka-moka dicampur jadi satu pakai manual ya Mas ya ini sudah mulai ngembang ya sudah mulai terus selanjutnya Mas sebelah itu Oh ini dicampur ya nah ini tadi banyak tadi sudah saya bikin apa